Bunda tetap semangat seluruh keluarganya ya pasti ini bisa terlewati walaupun memang sudah ada sakit bawaan Tapi aku yakin semuanya bisa terlewati dengan baik amin 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 ya kita juga sempat kaget sekali dari postingannya Asyanti di Instasori Ya memang dia juga secara rutin seminggu sekali melakukan swab Kemudian terakhir juga swab antigen di hari Sabtu yang lalu dinyatakan negatif Tapi ya memang Covid ini kan hidup bersama kita saat ini ya Kita juga berharap semoga dari Aurel juga diberikan kesabaran mengingat dalam hitungan minggu Dia juga akan melaksanakan pernikahan dengan atap Pasti kan jadinya konsentrasinya terpecah antara ya menjaga kesehatan itu yang paling utama dan juga mempersiapkan pernikahannya Tunggu hitungan minggu oh iya 21 Maret ya Berarti tidak boleh tegang tetap semangat berpikir positif saja agar imun kita naik Amin ya cepat sembuh untuk keluarga Anam walaupun memang Mas Anangnya sehat-sehat selalu Ya semoga bisa mendampingin juga dan memberikan support untuk keluarga pastinya Tetap jaga kesehatan dong ya supaya tidak menular sekali lagi ya Oke pemirsa masih banyak berita yang kami hantarkan kepada Anda di Insta Pagi bersama saya Astrid Tiar Dan juga Serian Ibra memberikan informasi selebriti dan juga berikutnya supirnya selebriti Ini informasi yang sangat luar biasa sekali Eh kamu gak lihat dengar tadi ngomongan aku Kita akan mengantarkan berita-berita dari para selebriti tanah air maupun mancanegara Ini selebriti tapi supirnya selebriti Supirnya selebriti Oh wow ada apa beritanya sih? Lebih tepatnya dari istri sang supir selebriti Oke paham? Jadi Nindi ini punya supir Oke Nah supirnya ini menurut pengakuan sang istri tidak pulang-pulang selama 3 hari Sampai akhirnya sang istri dari supir tersebut melaporkan ke pihak kepolisian Dan tadi malam sang istri dari supir tersebut melakukan press conference dengan membawa pengacaranya Wow membawa pengacaranya Iya Luar biasa sekali ya Bener loh mencari suami 3 hari Mencari suami 3 hari yang tidak pulang-pulang yang selama ini bekerja menjadi supir Nindi Dan kemarin konferensi press dengan membawa seorang pengacara Ketika press conference tiba-tiba sang suami alias supir datang Sang supir Wah dramatis sekali ini Hentikan ini semua bilang gitu sama istri Wow langsung luas karena langsung gitu Dan banyak wartawan yang menghadiri Luar biasa Ini penting sekali informasinya untuk para istri yang suaminya tidak pulang-pulang ya Oke seperti apa berita selengkapnya ini untuk anda Supir dari artis Yes Ketika kasus perceraian Nindi Ayunda dan Askarat tengah disidangkan RD istri dari salah seorang supir Nindi membuat laporan polisi Dengan dugaan sang suami yang sudah 3 hari tidak pulang diduga diculik Kontrasnya ketika kemarin RD membuat laporan serta malam hari tadi menggelar jumpa press bersama pengacara Tiba-tiba sang suami muncul Yang mengejutkan lagi Sang suami berinisial SM itu bersuara keras Dan aksi saling adu mulut dengan sang istri serta pengacara pun terjadi Lantas mengapa sang suami yang selama 3 hari tak pulang ke rumah Tiba-tiba bisa muncul dan tahu sang istri tengah menggelar konferensi press Lalu benarkah dirinya memang seperti yang diduga sang istri Yakni diculik hingga disekap Sekarang di wajarnya saya sebagai istri Saya akhirnya inisiatif untuk pindah Bukan saya minta pertolongan sama keluarganya Pak Askar Gimana jalannya? Saya pindah Itu pun saya datang ke rumah Nindi Terus gimana? Saya mau ada jaminan bahwa saya kan tidak Sudah aman, sudah aman Kalau tidak mau, dulangkan Tahu Tahu Masih pakai bapak, sudah tahu Iya, ini istri saya Ya saya tahu tapi kan mas tahu Ini masalah kamu Ada sebuah akibat mas Bukan saya Kenapa dia takut? Kenapa dia takut? Rumah dia didatangi terus Seperti pas berkluak Apa yang tidak jadi ini? Kalau masalah saudara-saudara, apa yang saudara rumah matua tidak tahu ya? Rumah di terolong, apa? Lihat, ini samper ya Kamu Pak Ini sama kamu datang jam 4.10 Itu dari hari kamu, karena saya laporan hilang kamu Hilang dari mana sedangkan saya ajang Saya datang sendiri Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf saya ini lawyer Saya tahu Kenapa Anda tidak berbicara di sini Kita sudah dilaporkan Iya, kita tidak tahu Oke, kita tidak tahu Tapi itu buat sopistri ini Dari rumah-tahuan tahu semua Saya dari kaksi buat Budidia Saya dari kiri saya, Pak 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 Saya bukan kerja hari-hari 1 sore Saya minta obat tidak akan datang Suami saya balik, apapun itu permasalahan mereka Sebenarnya suami saya balik Tapi biasanya suami saya balik Ternyata aku tidak pernah balik Itu maksudnya apa? Gitu Setelah saya bikin penglaporan ke Polda Ternyata suami saya langsung nomor Ya, karena saya ini kan Sekarang supir-supir saya Suster-suster saya Kenapa kok Dibilangnya kalau saya menculik Menyekap Padahal kan sebenarnya mereka yang disuruh Jadi besok semuanya nanti kita Saya kan memberikan pernyataan ini Pastikan memiliki bukti Katanya ada indikasi penculikan Tidak ada penculikan Tidak ada penculikan Tidak ada pemukulan Tidak ada Nah itu yang gosip Diterima istri saya gitu Jadi dia ketakutan Sebenarnya tidak ada Selama gak pulang-pulang di ibu Tapi memang Pales Sulaiman Selama 7 tahun kan bekerja di sini ya 7 tahun bekerja di sini memang Berhari-hari gak pulang Baru Berapa hari baru pulang ke rumah Sebenarnya sih saya Tiap hari pulang Tapi kan karena Ada kasus kemaren Ibunya saya stay dulu di sini lagi Aksi adu mulut berlangsung hampir 20 menit dan suasana tegang berselimut aura kemarahan begitu terasa di ruang itu. Jalan damai seperti jauh panggang dari api, meski sang suami memohon agar istrinya pulang ke rumah. Sementara itu, sang istri dengan tegas mengajukan dua syarat untuk sang suami. Pertama, sang suami harus pulang setiap hari. Kedua, keluarganya ikut terlibat dalam urusan perceraian Nindi dan Asgara. Meski begitu, benarkah keduanya belum menemukan kata sepakat? Benarkah pula sang suami masih pulang ke rumah Nindi? Bukannya pulang ke rumah bersama sang istri? Saya mau pulang dengan satu perjanjian, dengan dua perjanjian. Kamu pulang tiap hari, dan saya nggak mau lagi berusaha dengan saya dipanggil ke rumah Nindi lah. Saya harus minta sedih bikin semangat, bikin keterangan. Rpkawas juga buka. Sudah ingin keterangan lah, bahwa saya nggak mau ya berusaha. Nggak, berusaha dengan mereka. Saya nggak mau, kalau sampai kejadian saya dipanggil sama apapun. Ini intri hat saya, masih sah, lupa. Oh, ini harusannya biasa. Ini, kalau bisa lupakan aja, bos. Oh, saya harus cuman tangga. Saya mau ngajak pulang itu, saya cari, 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 cari. Boleh, harusnya ada sih tadi, sama, berkluar sih. Tanya-tanya, kalau mau apa-apa, istrinya? Kenapa nggak mau caranya? Mas, kamu udah tahu apa-apa. Tidak bisa dijawab, bu. Tidak bisa dijawab, bu. Tidak bisa dijawab. Anehnya, FB-nya baru bisa buat, baru-baru-baru, dongong. Ini istrinya buat, buat bapaknya hilang, dikari. Kau di rumah dongong, hebat. Ya, ini kenapa dia? Kan saya ada, Pak, pulang kemarin. Iya, gue udah-baru tahu, dia ngomong kok, hilang. Bapak baru nombol hari ini, Pak, yang nggak ada kemarin. Kemarin kamu nggak ada, saya cari. Tapi kamu balik lagi, ngapain? Kau cuma buat sekedar saksi. Untuk apa kamu nggak pulang? Sampai kamu bilang, kamu cekan diri. Iya, karena tunggu persidangan ibu niliku. Nggak ada, nggak ada kayak begitu. Kalau orangnya... Mas, itu kain saja, tak ada, Pak. Nggak ada, tetap. Lagi awas, saya dulu. Tidak ada kain sama ibu niliku. Anehnya lagi, tak hanya sang istri yang membuat laporan. SM pun mengaku telah membuat laporan. Lantaran saat pulang ke rumah, ia tak menemui sang istri di sana. Lebih dari itu, SM sejatinya menjadi salah satu saksi dalam sidang perceraian Nindi dan Askara. Lantas, mungkinkah seperti yang disampaikan RD, persoalan ini mencuat sebagai akibat dari keterlibatan sang suami dalam kasus perceraian Nindi dan Askara? Berapa bu? Jam 4. Jam 4 pagi didatangin rumahnya. Nah, jadi dari hal itu, makanya ibu itu hari tadi itu sebenarnya melaporkan hal itu. Tapi... Ternyata suami saya dengan... Pas saya selesai melapor, ternyata suami saya benar. Laporan juga, untung secara istri saya kan. Nggak boleh, saya kok nggak ada, kemana gitu kan. Saya bikin laporan dong. Entah seperti apa kebenarannya, setidaknya sang suami Nindi mengakui bahwa dirinya sempat diminta oleh pihak keluarga Askara untuk terus melaporkan kondisi Nindi pada keluarga sang suami. Aksi ini akhirnya diketahui Nindi. Meski begitu, Nindi sendiri mengungkap pengakuan yang kontras dengan pengakuan sang supir. Di awalnya saya cuma, ya, memata-mata ibu Nindi kan dari pihak mereka juga saya disuruh gitu kan. Tapi emang nggak ada apa-apa, cuman viewer buat di mana ibu Nindi gitu, dari keluarga mereka. Nah, pada akhirnya saya ketahuan sama ibu. Sampai saya menyebar, luaskan ibu atau menyebarkan apa baik lah ke keluarga mereka gitu. Orang supirnya, supirnya aja ada di rumah ibuku. Supirnya, di rumah mamaku kan ada kos-kosan. Jadi, di situ. Ada di situ kok, nggak kemana-mana. Susterku juga di sini. Suami ini yang bekerja sama saudara keluarga ya, keluarga derian ini, diduga mengetahui atau memberikan informasi kepada salah satu pihak keluarga yang pria. Nah, kemudian katanya, curhatnya, sang suami ini curhat, bilang ke ibu bahwa dia ketahuan. Ketahuan bahwa selama ini memata-matai, memberikan informasi segala macam. Nah, cuman untuk informasinya seperti apa, itu kita tidak bisa sampaikan. Karena itu kan kewandangan dari kuasa hukum dari pihak si laki-laki untuk saat ini.